Intro Bank Indonesia menjelaskan bahwa peluang kerjasama perbankan di sektor wisata terbuka lebar. Salah satunya dilakukan Bank Jatim dengan badan usaha milik desa, Desa Socorjo, Kecamatan Jenuh di Pantai Semilir. Akhir pekan lalu bersama jejaran Bank Jatim, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Divi Ahmad Johansyah, telah melihat kawasan pantai tersebut. Ia mendapat kejutan dan kaget karena di Kabupaten Tupan ada kawasan pantai yang dikelola dengan baik. Rencana ke depan, BI akan melihat lagi kerjasama apa yang bisa dilakukan di kawasan pantai ini. Ia sangat ingin Pantai Semilir menjadi prima dona wisata di Kabupaten Tupan. Sesuai nama pantai tersebut, BI dan Bank Jatim merasakan keselarasan antara nama pantai di Jenuh itu dengan anginnya. Kebersihannya pun terjaga dan pengunjungnya juga rileks, makanya enak serta berada di kawasan potensial di jalur Pantura. Ya terus terang saya surprise, kaget dengan pengertian gembira melihat ternyata di Tupan ada kawasan pantai yang dikelola dengan baik. Saya menekankan banyak pantai di Indonesia ini, tapi yang dikelola dengan baik itu tidak banyak. Sehingga saya angkat topi dengan pengelolaan yang akalnya BUMDES di Pantai Semilir ini. Dan ini kunjungan saya yang pertama, insya Allah nanti ke depan kami akan lihat lagi sinergi apa yang bisa kita lakukan dengan Pantai Semilir. Karena kami sangat ingin ini menjadi salah satu prima dona wisata di Kabupaten Tupan. Harapan saya ini bisa tetap dikelola oleh warga dengan profesional, dengan baik, karena ini milik warga gitu ya. Dan konsepnya adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga kalau pantai wisata ini melaju, masyarakat pun juga penghasilannya juga akan bertambah. Di tempat yang sama, pemimpin Bank Jatim Jabang Tupan Erdeni Mahindra menambahkan, Bank Jatim telah bekerja sama dan memberi kredit di BUMDESA Socorjo, Kecamatan Jenu. Kredit tersebut untuk membantu memperlancar kegiatan BUMDESA. Ia melihat kawasan pantai desa Socorjo punya potensi besar untuk dikembangkan. Dengan daya tariknya dekat dengan pelabuhan semen, di Pantai Utara Jawa terbilang jarang ada view menarik serupa. Baik, kami berada ke Cabang Tupan, kerjasama dengan Pantai Semilir, terutama di tempatnya di BUMDESA. Kami memberikan kredit yang bisa membantu lebih lancar lagi kegiatan BUMDESA di desa Socorjo ya. Dan Pantai Semilir ini luar biasa, provensinya sangat besar untuk dikembangkan dan menjadi objek wisata yang menurut saya paling menarik. Karena di dekat pantai itu ada pelabuhan semen Indonesia yang mungkin jarang ada di pantai, di pantai lainnya, di sepanjang pantai utara Jawa ya. Harapan kami, kami bisa bersinergi dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Tupan, khususnya di pantai Semilir. Rencana kami, memang kami, fungsi kami adalah dalam arti yang berbankan, sebagai financial intermediary dan agent of development. Artinya, kami mengakselerasi, mempercepat pembangunan yang memang diprogramkan oleh pemerintah daerah. Nah, BUMDESA ini kan juga program dari pemerintah daerah. Nah, jadi kami pasti berdampingan dengan program pembangunan daerah untuk meningkatkan, lebih meningkatkan lagi pembangunan dari infrastruktur atau sarana wisata, atau juga sektor-sektor ekonomi yang memang meningkatkan pendapatan dari masyarakat Tupan tersedia. Dari Tupan, Tim Liputan Blok Tupan TV mengabarkan. Terima kasih.